Oke teman-teman berjumpa lagi di channel Faizmotor Kali ini saya akan membagikan cara cutter settingan clap ya teman-teman Ini kebetulan silinder headnya sudah kita lakukan pergantian settingan clapnya ya Oke teman-teman ini buat alatnya kita modifikasi sendiri ya menggunakan clapnya Oke teman-teman caranya seperti ini ya Kita gerinda di bagian clapnya Terima kasih telah menonton! 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 Kurang lebih seperti ini ya teman-teman bentuknya Kita gerinda di bagian sudut-sudutnya Kita cara menggerindanya kita agak miring ya Supaya tajam pada saat kita lakukan cutternya Oke inilah bentuknya ya teman-teman Menggunakan clap bekas Oke sebelum kita lakukan cutternya Terlebih dahulu kita pasang dulu Clapnya ya kita pasang Lalu kita las menggunakan besi Oke teman-teman bisa dilihat ya ini contohnya Cara cutter settingan clap menggunakan alat sederhana ya Ini menggunakan clap bekas Tanpa harus membeli alat yang mahal Ini adalah Dan kita kukumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman kurang lebih seperti ini ya kondisinya setelah kita last kita bisa menggunakan baut ataupun besi ya buat atasnya oke setelah itu kita menggunakan bor ya buat proses cutternya ini bisa dibilang sangat gampang ya teman teman tanpa harus membeli spesial tool yang mahal baik teman teman langsung saja ya kita menggunakan bor kita lakukan cutter pada settingan klepnya oke teman teman langsung saja ya kita lakukan proses cutter pada settingan klepnya menggunakan bor dan alat bekas ya ini bekas klep kita modifikasi oke langsung saja ya ini teman teman prosesnya seperti ini kurang lebihnya ini dijamin hasilnya bagus ya dan presisi oke teman teman proses cutter pada settingan klepnya sudah selesai ya inilah kondisi settingan klepnya dia dijamin rapi ya teman teman dan presisi oke inilah kondisinya ya sedangkan ini alat modifikasi dari klep bekasnya oke kita last menggunakan baut ya teman teman bagian atasnya oke teman teman semoga bermanfaat ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh